Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Baru saja saya diterima Bapak Presiden. Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan dan juga perkembangan geopolitik. Cukup bagus perkembangannya, kemajuan industri pertahanan kita sangat baik, kinerjanya sudah bagus dan akan diperbaiki terus. Sebagai contoh, di RUT PTDI baru laporan ke saya beberapa hari yang lalu bahwa kemampuan produksi mereka, CN235 dari tadinya diperkirakan hanya 2 CN235 setahun, sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja dan sebagainya, mereka sekarang mampu laporannya Kedua PTDI 8. dan yang tadinya 2-3 setahun sekarang mereka mampu 8 CN235 setahun. Ini sangat bagus perkembangan karena permintaan CN235 di banyak negara cukup tinggi, cukup baik. Perhitungan kita kurang lebih ada permintaan sampai dengan 100 pesawat CN235 dari Afrika, Amerika Latin dan sebagainya. Jadi ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara terutama negara-negara Afrika. Saya kira demikian ya yang ingin saya sampaikan secara keseluruhan kondisinya baik sekarang. Terima kasih. Oke? Saya kira sudah berkali-kali saya jawab. Terima kasih. Sudah saya berkali-kali jawab itu ya. Oh sangat puas, sangat gembira. Oke, terima kasih.